Halo selamat siang, saya selamat siang, ketemu lagi dengan saya Corinna, kali ini di kursus masak online bareng saja yang sedap kali ini akan membuat tempura udang, nah tema untuk minggu ini itu makan siang praktis, nah ini adalah salah satu menu yang wajib dicoba selain ini gampang banget bikinnya, terus pasti enak, anak-anak sudah pasti suka, nah buat sasarawas yang sudah bergabung boleh banget absen biar kita tahu dari daerah mana saja, dan kalau ada yang ingin ditanyakan langsung ketik saja di kolom komentar, nah buat tahu bahan-bahannya untuk membuat tempura udang ini apa saja sih, langsung cek saja ya, disini ada 400 gram udang, nah ini udangnya udang gerbung, ukuran sedang, terus dikupas disisakan ekornya, ada 1.4 sendok teh garam, 1.8 sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh air jeruk lemon, ataupun air jeruk tipis juga bisa, terus ada french fries yang digoreng, ini untuk pelengkap, nah untuk bahan pelapisnya kita menggunakan 100 gram tepung terigu, nah untuk bahan pencelupnya, ada 200 gram tepung terigu protein sedang, 50 gram tepung beras, 30 gram tepung bumbu siap pakai, 2 buah kuning telur yang dikocok lepas, ada 500 ml air dingin, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh merica bubuk, dan ini untuk bahan pelengkapnya coleslaw, disini ada 50 gram wortel import, yang diiris halus panjang, ada 30 gram kol iris, juga diiris halus, terus ada 50 gram mayonaise, 2 sendok makan saus sambal, 1 sendok teh kental manis putih, itu tadi bahan-bahan untuk membuat tempura udang, nah kita langsung ke proses pembuatannya, kita bikin dressing saladnya dulu ya, yang gampang, nah sambil menggubah polisi dressing salad, ini sudah banyak banget yang menyapa di instagram, ada dari Bandung hadir, ada dari Salam, dari Kerawang mbak, Aceh Utara juga hadir, dari Bogor, Bekasi, Mojokerto, dan dari Bekasi Utara juga hadir, halo sesuatu semuanya, halo semua, nah ini, kita aduk rata, mayonaise, saus sambal sama si kental manis putihnya, di facebook juga sudah ada yang hadir, dari Rawamamun, hadir, ada dari Mi Susanti, dari Manado, halo Manado, ada dari BSD, Sela Hadir, halo BSD, halo, nah ini, kita sisikan dulu, nah ini, udangnya, aku mau kasih beberapa contoh, cara supaya udangnya bisa lurus, jadi pas digoreng, dia itu panjang lurus, nggak melengkung, ini kananku yang lebih besar, atau size-nya yang kecil, nah buat saya selesai yang mau request, mau dibikinin menu makan siang apa, yang simple juga boleh banget ya Kak Resi ya, iya, boleh banget langsung aja, request di kolom komentar, Pak Karin, ini perbandingan antara mayo, mayo sausnya berapa ya, mayonaise sama sausnya, nah tadi kita menggunakan 50 gram mayonaise, terus 2 sendok makan saus sambalnya, untuk saus sambalnya sih bisa disesuaikan ya, mau diganti saus tomat juga tidak apa-apa, terus biar ada rasa manisnya, kita menggunakan 1 sendok teh kental manis putih, Halo Mbak Koren, ini Kak Resi, dia salah sesuatu dari California hadir, halo Mbak Koren, Halo Mbak Koren, ini Kak Resi, dia salah sesuatu dari California hadir, halo Mbak Koren, Jauh banget ya, kali ini kita sedang membuat tempura udar, Mbak Koren, ini ada resep roti-rotian kah Mbak? Resep roti-rotian boleh, nanti kita tampung, kita akan bikinin tema, jadi seminggu itu full bikin roti-rotian ya, nah ini caranya kita kerat bagian bawah udangnya, cukup dikerat-kerat aja, bagian atasnya juga dikerat, nah ini ada bagian kotorannya boleh kita buang, ini dia, nah ini, terus kita memarkan dengan menggunakan bagian sisi pisau, jadinya dia lurus, aku kasih satu-satu lagi ya Kak Resi ya, Boleh, boleh Mbak Koren. Ini bagian bawahnya kita kerat-kerat, Keratnya nggak usah terlalu dalam ya Pak Koren? Iya, jangan terlalu dalam, biar udangnya tidak putus. Nah ini kita kerat, kita buang kotorannya yang ada di punggung udangnya. Jenis udang yang dipakai apa itu Mbak Resi? Oh udangnya kita menggunakan jerbung ya Pak Koren? Iya, kita menggunakan udang jerbung. Nah ini ukurannya jangan, yang terlalu kecil, mau ukurannya besar nggak apa-apa, sedang sampai besar lebih disarankan. Oh ini ada lagi yang request, katanya mau resep udang Bandung dong boleh? Boleh, boleh, boleh. Ya udah, terus kita marinasi dengan menggunakan garam, lada, dan juga air geluk lemon. Ada lagi yang request dari Mia Issa Mia, buat resep martabak dong Kak, boleh banget. Boleh banget. Martabak juga sudah pernah kita bikin ya. Iya, dua kali malah. Martabak mini. Apalagi sekelah-sekelah mau lihat lagi videonya, itu bisa melihat aja di Kursus Masak Sajian Sedang. Di YouTube channel Kursus Masak Sajian Sedang. Nah ini kita marinasi selama 15 menit. Nah selama dimarinasi kita bisa menyimpannya di dalam lemari pendingin. Nah proses selanjutnya kita membuat bahan pencelutnya ya. Kita campur tepung terigu, tepung beras, tepung mesena, eh salah, tepung bumbu siap pakai. Nah ini tepung bumbu siap pakainya bisa, ada banyak banget merek di pasaran kayak Soji, Sajiku, Pobe, dan yang lainnya. Nah ini garam dan merica. Ini sudah banyak lagi yang request, ada kulit trisoles dong Mbak Korin. Boleh. Ada lagi buat resep nasi liwet dan donat dong Kak. Boleh banget. Boleh banget. Nah ini bahan keringnya semua udah masuk terus kita aduk rata. Nah ini menuangkan cairanya di bagian tengah sambil diaduk. Nah ini tujuannya supaya adonanya tidak menggerindil. Dan ini kan kita menggunakan air dingin ya Mbak Korin. Iya. Supaya hasil tempurannya tepungnya itu lebih renyah. Jadi lebih disarankan menggunakan air dingin ataupun air es. Nah terus kita masukkan si kuning telurnya. Nah kuning telur di sini itu bikin, dia bikin jadi ber... Kayak flek gitu. Sekaranya sih. Dan lebih garing hasilnya nanti. Ketubu Tersen Ketubu Tersen